Bayangkan kalau teman atau anggota keluarga kalian meninggal dan tubuhnya dipajang untuk dijadikan bahan pameran ke semua orang demi tujuan komersial. Mungkin sebagian orang mengatakan hal itu sebagai bentuk pembelajaran tentang anatomi manusia. Tapi bagaimana jadinya jika yang kalian lihat adalah sebuah tubuh seorang ibu dengan bayi yang siap lahir juga terpajang di sana. Kasus ini rupanya berkaitan dengan kematian seorang pengusaha kaya raya dari Inggris dan juga terdakwa pembunuhnya yang merupakan pasangan orang berpengaruh di Tiongkok. Hari ini kita akan membahas tiga kasus yang saling berkaitan satu sama lain. Kita mulai kasus ini dari berita kematian seorang pengusaha asal Inggris bernama Neil Haywood yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1970 di kota London, Inggris. Neil baru berusia 41 tahun saat dia ditemukan meninggal dunia. Neil lulus dari jurusan hubungan internasional di University of Warwick. Sejak saat itu karirnya meningkat dengan pesat dan Neil pindah ke Tiongkok untuk bekerja di sana. Neil menikah dengan seorang wanita lokal asal kota Dalien bernama Wang Lulu dan memiliki sepasang putra dan putri berusia 7 dan 11 tahun. Neil dan keluarganya tinggal di sebuah vila pribadi mewah di pinggiran kota Beijing. Dan saat itu Neil sudah fasi berbahasa Mandarin sebab dia sudah tinggal di Tiongkok lebih dari 10 tahun lamanya. Sebenarnya karir Neil sangat cemerlang di usianya yang masih muda. Dia bekerja sebagai penghubung antar perusahaan-perusahaan dari Barat yang ingin melakukan bisnis di Tiongkok dengan tokoh-tokoh politik berpengaruh di Tiongkok. Selain itu dia juga menjalankan perusahaan di bidang konsultan miliknya sendiri yang dinamakan Haywood Buddington Associates yang berbasis di Inggris. Neil juga rupanya punya hubungan baik dengan bos Silai dan istrinya Gu Kailai. Silai diketahui sebagai politikus terkenal yang pernah menjabat sebagai wali kota Dalian, Gubernur Provinsi Liaoning, Menteri Perdagangan Tiongkok, bahkan menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok yang pernah berjaya di kota Chongqing. Sementara Kailai istrinya diketahui sebagai pengacara dan pengusaha sukses di Tiongkok. Neil juga dipercaya mengurus semua bisnis Silai dan Kailai atas namanya sendiri. Sebab menurut kebiasaan di Tiongkok, keluarga anggota partai terkemuka tidak boleh mengurus usaha mereka sendiri dan terlibat langsung dalam urusan keuangan. Itu sebabnya mereka mempercayakan semuanya pada Neil. Bahkan Neil juga membantu anak tunggal mereka bernama Bogogwa untuk masuk ke Hero School. Sebuah sekolah terkenal dan bergensi di kota London yang menjadi tempat sekolah Neil dulu. Namun karirnya yang cerah tidak menjamin umurnya yang panjang. Pada suatu hari di tanggal 14 November 2011, Neil pergi menuju ke Hotel Nanshan Li Ching Holiday di pinggiran kota Chongqing untuk mengadakan pertemuan dengan Gu Kailai. Setelah seorang pengawal kepercayaan Kailai yang bernama Chang Xiaojun pergi menjemputnya. Pertemuan itu berjalan dengan lancar dan Neil dilaporkan memutuskan untuk menginap di hotel itu. Gu Kailai dan para staffnya pun pulang setelah pertemuan itu. Namun keesokan harinya pada tanggal 15 November 2011, Neil tidak kunjung check out dari kamarnya. Padahal dia hanya menginap di kamar itu hanya satu hari. Karena tidak ada pemberitahuan, beberapa orang staff langsung memeriksa kamarnya. Dan saat itu juga mereka menemukan Neil Heywood sudah tidak bernyawa. Polisi yang datang ke sana langsung melakukan olah TKP dan beberapa petugas mengevakuasi jenazahnya. Kematiannya sempat mengejutkan warga kota Chongqing sebab dilaporkan kalau Neil meninggal karena overdosis akibat meminum alkohol dan obat-obatan dalam jumlah yang sangat besar saat di hotel. Sementara keluarga Neil tidak percaya akan hal itu karena Neil bukanlah orang yang suka minum. Polisi pun merubah pernyataan mereka dan bilang kalau penyebab utama Neil meninggal karena serangan jantung. Tubuh Neil langsung dikremasi hanya beberapa hari setelah kematiannya tanpa ada persetujuan keluarganya. Bahkan keluarganya juga tidak sempat melihat jenazahnya sebelum dikremasi. Padahal keluarganya ingin sekali memakamkan jenazahnya di London, kampung halamannya. Saat itu, Bo Silai sudah resmi menjabat sebagai ketua partai komunis yang berbasis di kota Chongqing. Setelah sebelumnya dia menjabat sebagai sekretaris jenderal partai. Dia bekerja sama dengan baik dengan seorang kepala polisi kota Chongqing bernama Wang Lichun. Dulunya, saat Silai masih menjabat sebagai gubernur di Provinsi Leoning, Lichun juga menjabat sebagai wakil wali kota Jinchou di Provinsi Leoning. Sejak saat itu hubungan Silai dan Lichun menjadi sangat akrab karena bekerja dalam bidang pemerintahan. Apalagi Lichun juga sebagai kepala polisi yang mempunyai segudang prestasi memberantas mafia dan korupsi. Membuat Silai terus menjaga hubungan baik dengannya. Sebab Silai juga diketahui sebagai seorang pemimpin yang berambisi memberantas korupsi dan memajukan ekonomi rakyatnya. Silai diketahui sudah memenjarakan lebih dari 5.000 penjahat korup, mulai dari hakim, pengusaha, bahkan pejabat pemerintahan. Mereka pun sama-sama pindah ke kota Chongqing dan mulai berpolitik di sana. Silai menjadi seorang ketua partai terkuat di Tiongkok. Sementara, Lichun kembali ke posisinya menjadi kepala polisi kota Chongqing. Namun pada suatu hari, di tanggal 2 Februari 2012, pemerintah kota Chongqing tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka menurunkan jabatan Wang Lichun dari kepala polisi menjadi seorang petugas polisi biasa. Sebab Lichun diketahui sudah berselisih paham dengan sahabatnya Silai yang menjadi ketua partai. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 6 Februari 2012, Lichun tiba-tiba saja melarikan diri ke kota Chengdu dan mendatangi konsulat Amerika Serikat. Saat itu banyak yang tidak sadar sebab dia menyamar sebagai wanita tua saat mendatangi konsulat Amerika Serikat. Rupanya, Lichun datang ke sana untuk mencari perlindungan kepada pemerintah Amerika dan juga mencari suaka. Dia juga membawa sebuah laptop, handphone, dan drive USB berisi bukti-bukti kejahatan Bo Silai, sang ketua partai. Dia juga bilang kalau dia mau membongkar semua kejahatan Silai dan istrinya serta menyatakan kalau nyawanya terancam. Menyadari hal itu, polisi kota Chengdu dikerahkan untuk mengamankan konsulat Amerika Serikat. Selama dia menginap 36 jam di sana, Lichun membongkar banyaknya skandal korupsi yang dilakukan Bo Silai dan juga pembunuhan Neil Haywood, sang pengusaha asal Inggris tadi yang dilakukan oleh Gukalai, istrinya. Lichun memperlihatkan ribuan bukti korupsi serta beberapa rekaman percakapan tentang pembunuhan itu. Dikatakan bahwa selama ini Silai sudah menyuapnya untuk menutupi kasus ini dengan membuat laporan palsu tentang kematian Neil dengan menyebarkan berita kalau kematiannya karena alkohol dan serangan jantung. Sementara, penyebab Gukalai membunuh Neil hari itu karena adanya perselisihan antara Neil dan Kailai. Disebutkan kalau selama ini Neil mengetahui semua rahasia dan skandal keluarga itu. Namun Neil dan keluarganya masih bersahabat. Hingga akhirnya Neil meminta imbalan sebesar 1,4 juta pounds atau sekitar 21 miliar rupiah atas penjualan sebuah vila mewah milik Kailai di French Riviera, Perancis. Neil meminta imbalan sebab dialah yang membantu menjualkan vila itu. Karena seperti yang saya bilang tadi, keluarga partai komunis tidak diperbolehkan menjalankan bisnis mereka sendiri. Dan sebagai akibatnya, Neil akan membongkar semua skandal korupsi dan pencucian uang yang selama ini dilakukan oleh Bo Silai dan Gukalai. Sebenarnya, saat itu Kailai merasa sangat takut kalau Neil membongkar semuanya karena memang sejak tahun 2007 penyelidikan kasus korupsi pada Bo Silai suaminya sudah dilakukan oleh pemerintah. Namun tidak ada satupun yang bisa terbongkar karena pengaruh kuat Silai di partai. Namun penyelidikan itu semakin menemukan titik terang di tahun 2010. Itulah sebabnya Kailai menjadi sangat paranoid dan dia tidak mau karirnya dan suaminya hancur karena skandal mereka terbongkar. Apalagi ancaman itu juga dikirimkan oleh seorang misterius ke email pribadi sang putra yaitu Bo Guagua yang dinilai sangat mengancam keselamatan putranya. Bukan hanya itu saja, Lee Chun juga menduga kalau Bo Silai dan Gukalai terlibat dalam praktik jenazah untuk tujuan komersial. Alasan Lee Chun membongkar semua skandal ketua partai karena dia takut kalau dirinya juga akan disingkirkan. Sebab semua anak buahnya yang sudah dia suap untuk menutupi skandal ketua partai dan juga pembunuhan Neil satu persatu sudah ditangkap. Dari pengakuannya itu, Lee Chun sempat ditahan. Namun sayangnya, permintaan suaka ke Amerika Serikat ditolak oleh Hillary Clinton yang saat itu menjabat sebagai sekretaris negara untuk mengurus kebijakan luar negeri. Alasan Hillary menolak permintaan suaka Lee Chun agar hubungan antar Tiongkok dan Amerika Serikat tetap terjalin dengan baik. Lee Chun dikabarkan sempat jatuh sakit setelah mendengar dirinya ditolak Amerika Serikat dan sebaliknya, dia harus dihadapkan dengan penyelidikan atas kasus dirinya sendiri yang diduga sudah menyalahkan kekuasaan. Setelah semua pengakuan Lee Chun diproses dan kasus ini mulai tersebar di masyarakat Tiongkok, pada tanggal 15 Maret 2012 atau sebulan setelah pengakuan Lee Chun, Partai Komunis secara resmi mencopot jabatan Bo Silai sebagai ketua partai karena adanya rumor skandal korupsi yang dibongkar oleh Lee Chun. Dan penyelidikan atas kasus korupsi dirinya yang sudah dimulai sejak tahun 2007 semakin menemukan kejelasan. Tak hanya itu saja, tapi sebuah rekaman pertengkaran antara Silai dan Lee Chun juga bocor ke media yang membahas tentang pembunuhan Neil. Sehingga pada tanggal 26 Maret 2012, pemerintah Inggris secara resmi meminta pemerintah Tiongkok untuk menyelidiki ulang kasus kematian Neil Haywood. Pada tanggal 10 April 2012, Partai Komunis secara resmi mencopot Bo Silai sebagai anggota partai dan penyelidikan atas pembunuhan Neil Haywood yang diduga dilakukan istrinya juga sedang berlangsung. Pencopotan Silai sebagai anggota partai menuai kekecewaan dari pendukungnya sebab sebenarnya Bo Silai digadang-gadang menjadi calon terkuat sebagai Presiden Tiongkok saat itu. Pada hari itu, persidangan Gu kalai atas kasus pembunuhan rekan bisnisnya Neil Haywood digelar. Dalam persidangannya, dia tidak membanta tuduhan kalau dia membunuh Neil. Dia juga mengungkapkan kronologi kejadian yang sebenarnya. Bahwa pada tanggal 14 November 2011, dia meminta Chang Xiao Chun, pengawal kepercayaannya, untuk menjemput Neil di kediamannya. Kamar itu memang sudah dipesan oleh pengawalnya sejak sehari sebelumnya atas nama Neil. Seolah-olah Neil lah yang memang menginap di sana. Sesampainya di hotel, Neil diajak untuk berbicara tentang bisnis mereka. Sebenarnya saat itu hubungan persahabatan Neil dengan keluarga ketua partai sudah memanas. Namun Kalai terus meminta Neil untuk minum hingga akhirnya Neil mabuk berat sampai dia muntah dan lemas. Di saat dia lemas itulah Kalai menyuruh anak buahnya untuk mengambilkan air berisi racun cyanida dan diminumkan pada Neil. Setelah itu Neil mulai kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Untuk mengelabui pihak hotel, mereka menaburkan beberapa pil seolah-olah Neil meninggal karena overdosis. Dan mereka juga menyuap semua pengawal yang ada di sana untuk tidak berbicara apapun. Kalai juga memberitahu suaminya kalau dia sudah berhasil membunuh Neil. Itu sebabnya suaminya Bo Si Lai menyuap sahabatnya Wang Lichun dan para petugas polisi lainnya untuk menutupi pembunuhan itu. Itulah sebabnya polisi mengumumkan bahwa Neil meninggal karena overdosis dan langsung mengkremasi tubuh Neil tanpa memberitahu keluarganya. Alasan Gu Kailai membunuh Neil karena dia tidak mau Neil membongkar rahasianya dan suaminya. Serta keselamatan anaknya terancam akibat banyaknya email aneh yang dikirimkan ke anaknya. Persidangan Gu Kailai begitu cepat hingga akhirnya pada tanggal 20 Agustus 2012 dia dijatuhi hukuman mati. Sementara pada tanggal 17 September 2012 persidangan untuk Wang Lichun digelar secara tertutup di kota Chengdu. Persidangan itu juga sangat cepat sebab Lichun tidak menyangkal semua tuduhan. Dan pada tanggal 24 September 2012 Wang Lichun dijatuhi hukuman penjara 15 tahun karena dia didakwa sudah melakukan pengkhianatan, penyalahgunaan kekuasaan, dan menerima suap. Namun hukuman ini lebih ringan sebab Lichun mau bekerja sama dengan polisi mengungkap skandal besar ketua partai. Begitupun dengan Bo Silai yang juga didakwa di kota berbeda yaitu Chinan, Provinsi Shadong atas kasus korupsi, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan pada tanggal 22 Agustus 2012 dirinya dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan pada tanggal 26 Agustus 2012 dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan semua hartanya disita negara alias dimiskitkan. Puluhan anggota polisi, para pengawal, pejabat negara, dan para jenderal yang menerima suap menutupi kasus korupsi Silai dan pembunuhan Nil juga dihukum atas perbuatan mereka dan vonis hukuman mereka bervariasi. Tapi jangan senang dulu sebab Bo Silai rupanya mengajukan banding dan hukumannya ditangguhkan oleh hakim karena alasan keselamatan anaknya terancam menjadi pertimbangan pada saat itu. Sehingga pada tanggal 14 November 2015 dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Lebih ringan dari hukuman sebelumnya yaitu hukuman mati. Sementara Bo Silai sudah dibebaskan dari penjara pada tahun 2017 setelah dia mengidap kanker hati. Lalu apa hubungan semua ini dengan tubuh wanita hamil yang dipasang di pameran Body Worlds? Jadi kasus ini berkaitan dengan hilangnya seorang presenter terkenal di Tiongkok pada masanya. Dia adalah Chang Weiqi. Weiqi lahir pada tanggal 28 Agustus 1971 di kota Dalian, Provinsi Lyoning, Tiongkok. Weiqi sudah memulai karirnya di Pertelevisian Tiongkok sejak akhir tahun 80-an dan dia berada di puncak karirnya sekitar tahun 1998 hingga tahun 2000-an. Namun sejak saat itu Weiqi sudah jarang tampil di TV karena dia fokus mengurus kehamilannya yang tiba-tiba. Weiqi juga mengaku dengan gamblang bahwa dia hamil di luar nikah dan ayah dari anak yang dikandungnya adalah Bo Silai yang saat itu masih menjabat sebagai wali kota Dalian. Weiqi tidak malu memberitakan perselingkuhannya dengan sang wali kota yang sempat membuat gaduh warga kota Dalian. Namun, memasuki usia kandungannya yang sudah 8 bulan pada tanggal 2 Februari 2002 Weiqi tiba-tiba saja menghilang dari apartemennya. Keluarga dan para kerabat mencarinya kemana-mana tapi dia tidak bisa ditemukan. Saat itu berita tentang hilangnya Weiqi sempat ramai diberitakan. Namun seiring berjalannya waktu publik mulai lupa dengan kejadian itu dan tidak pernah lagi membicarakan nama Weiqi. Hingga pada tahun 2004 beberapa pengunjung museum melaporkan kalau mereka melihat ada sebuah spesimen dari jasad wanita hamil besar dengan bayi di dalam perutnya yang dipamerkan di Body Worlds Museum. Jasad itu terlihat mencolok karena hanya jasad itulah yang memperlihatkan perut besar dengan bayi yang ada di dalam perutnya. Jadi, Body Worlds Museum adalah sebuah pameran yang sangat kontroversial yang memamerkan tubuh manusia asli yang sudah diawetkan dan sudah dikuliti dengan sempurna untuk memperlihatkan bagian anatominya. Menggunakan teknik khusus yang dikembangkan oleh Gunza von Huggins dan dia sendirilah yang mendirikan perusahaan itu dan menggelar pameran itu. Desas-desus tentang jasad hamil yang terpajang adalah Weiqi semakin berkembang sebab Weiqi tiba-tiba saja menghilang saat usia kandungannya 8 bulan. Dan tubuh yang terpajang itu memperlihatkan dengan jelas bayi yang sudah sempurna bentuknya dan tinggal menunggu kelahirannya. Masyarakat pun menyuruhkan agar melakukan tes DNA pada spesimen yang terpajang itu dengan DNA Weiqi. Sayangnya, Body Worlds Museum menolak hal itu. Faktanya, perusahaan Body Worlds sendiri didirikan pada tahun 2001 yang berbasis di kota Dalian, tempat Weiqi tinggal saat itu. Apalagi pada masa itu Bo Silai juga menjadi wali kota di sana. Bahkan diketahui juga kalau Gokalai tercatat sebagai pengawas perusahaan kontroversial itu. Belum lagi, diketahui juga kalau Gokalai memang sudah tahu sepanjang karir suaminya, suaminya memiliki banyak simpanan di mana-mana. Dan dia tidak mempermasalahkan hal itu. Sampai dia menjadi semakin marah saat Weiqi mengekspos perselingkuhannya dengan suaminya di depan media, bahkan mengaku kalau dia sedang mengandung anak suaminya. Karena amarahnya itulah. Gokalai menggunakan pengaruhnya untuk menyebarkan berita negatif tentang Weiqi, bahwa Weiqi akan melakukan pemberontakan dan pencemaran nama baik. Sehingga Weiqi sempat ditahan dan diperiksa berjam-jam di dalam sebuah kamar hotel. Sejak saat itu, Weiqi sudah tidak pernah terlihat lagi. Pada tahun 2012, saat Buddy Worlds Museum mengadakan pameran kontroversial ini di kota Portland, negara bagian Oregon, Amerika Serikat, spesimen tubuh wanita hamil ini terlihat kembali di sana. Dan hal ini memancing keributan di masyarakat dan tak lama kemudian, Wang Lichun datang ke kedutaan besar Amerika Serikat untuk membongkar semuanya. Termasuk dugaan keterlibatan Bo Si Lai dan Gokalai dalam praktik jenazah untuk tujuan komersial. Saat pembunuhan Neil Haywood terbongkar dan pelaku sebenarnya adalah Gokalai, spekulasi liar langsung menyebar yang menyebutkan kalau Chang Weiqi juga sudah dibunuh oleh Gokalai. Sebab Neil Haywood ditemukan meninggal di hotel, sementara Weiqi menghilang dari apartemennya dan terakhir kalinya dia ditahan di sebuah kamar hotel. Karena masyarakat sudah tahu kalau perusahaan Body Worlds didirikan di kota Dalian, masyarakat percaya bahwa spesimen yang dipamerkan itu berasal dari tahanan Tiongkok. Dan mereka menghubungkannya dengan Weiqi yang sempat ditahan sebelum dia menghilang. Gunsa Van Hagen sendiri terus membantah dia menggunakan jenazah tahanan dari Tiongkok. Faktanya, perusahaan pemasok di Tiongkok sendiri mengkonfirmasi kalau jasad yang digunakan dalam pameran itu adalah para tahanan di Tiongkok. Mau tidak mau, perusahaan Body Worlds mengakui hal itu. Dan menyatakan kalau tubuh yang mereka pamerkan didapatkan dari sumbangan tubuh para terpidana mati di Tiongkok. Tapi sudah atas izin keluarga. Bagaimanapun tidak ada yang percayakan hal itu, sebab keluarga mana yang mau mengizinkan jasad keluarga mereka dipamerkan, apalagi putri mereka dan bayi yang belum lahir mau dipamerkan demi tujuan komersial. Hal ini sangat-sangat bertentangan dengan budaya dan nilai-nilai di Asia. Apalagi biasanya terpidana mati di Tiongkok tidak akan dieksekusi sampai selesai melahirkan. Rumor ini menjadi tidak terkendali saat salah satu stasiun televisi berbahasa Mandarin di Amerika Serikat mendatangkan seorang narasumber bernama Sunde Chiang yang menyatakan kalau dia menerima permintaan untuk memasok jenazah yang diduka Wei Chi ke pabrik spesimen manusia di Dalian. Sebab dia diperintahkan untuk mengangkat jenazah seorang wanita hamil besar dari sebuah hotel yang dia yakini sebagai Chang Wei Chi. Sebab dia mengenali wajahnya yang pernah tampil di layar televisi Tiongkok. Karena adanya rumor kontroversial ini, beberapa pameran bodyworlds di seluruh dunia dibatalkan karena alasan keamanan. Ditambah lagi dengan pembunuhan Neil Haywood yang terungkap. Membuat publik semakin curiga kalau Go Kalai yang sudah membunuh Wei Chi, wanita selingkuhan, suaminya sendiri. Akhirnya, pabrik spesimen di kota Dalian secara resmi ditutup permanen pada tahun 2012 lalu. Meskipun begitu, mereka tetap mengadakan pameran seperti biasanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian yakin kalau spesimen yang dipamerkan di bodyworlds museum adalah jenazah Chang Wei Chi? Bagian teori mana yang kalian percaya yang paling memungkinkan kalau Go Kalai memang pembunuhnya? Silahkan tuliskan opini kalian di bawah karena saya suka membaca komentar kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lewatkan kisah menarik lainnya dari channel ini. Saya tunggu kehadiran kalian di video menarik lainnya dari channel ini. Kita ketemu lagi dan sampai jumpa.